Memanfaatkan momentum Ramadan, jajaran TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar sahur on the road menyusuri sejumlah jalan di Banjarmasin sembari bangunkan warga untuk bersahur. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu ciptakan suasana kondusif pasca pemilu dan menjelang lebaran. Tiga pilar keamanan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja tampak bersinergi melalui giat sahur on the road bersama Rabu subuh kemarin. Dimulai dari depan markas Korem 101 Antasari, mereka menggelar konvoy menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Banjarmasin. Selama berkonvoy, mereka menyembunyikan siren untuk membangunkan warga agar bersiap-siap bersahur. Rute iring-iringan konvoy ini berakhir menuju Makoramil Banjarmasin Selatan untuk menghadiri sahur bersama dan rem 101 Antasari. Kegiatan sahur bersama ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi tiga pilar dan masyarakat untuk memperkokoh persatuan-kesatuan serta tetap menjalin kebersamaan pasca pelaksanaan pemilu 2019 sekaligus melakukan patroli untuk pengamanan jelang lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah. Kita harus bisa menciptakan rasa aman-nyaman di wilayah kita atau di daerah tamu Jokta masing-masing. Dengan rasa aman-nyaman, orang akan beraktivitas dengan nyaman. Dan tentu ujung-ujungnya atau pada akhirnya, kalau sudah aman, pekerjaan nyaman, kesejahteraan akan menginginkan. Berefek ke tengah masyarakat puas ya? Berefek terhadap masyarakat puas? Oh, sangat berefek. Ya, jadi salah satu harapan kita yang mempererat kebersamaan kita dengan tiga pilar ini. Karena memang selama kegiatan pasca pemilu, kita sering berkegiatan bersama-sama di lapangan. Nah, ini kesempatan kita untuk menjalin terus hubungan baik dan kerjasama baik antara TNI, Polri dan ASN yang diwakili oleh satu pilih. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Manjermasin, bahwa kami bisa sinergi, yang pertama. Yang kedua, tujuan kami melaksanakan sahur on the root, sudah pasti kita ingin menggugah, mengajak, khususnya bagi yang beragama Islam untuk bisa melaksanakan ibadahnya, nantinya dengan melaksanakan didauli sahur terlebih dahulu. Kegiatan sahur bersama dirangkai dengan pemberian bingkisan dan santunan kepada puluhan masyarakat sekitar dan kaum Duwafa. Kemudian kegiatan diakhiri dengan santap sahur bersama. Dari Banjermasin, Zainal Hakim, AY News melaporkan.